Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, shalom, selamat sore Bagi semua rekan sahabat yang sudah mengakhiri pekerjaannya dan berbagai aktivitasnya di hari ini Dan boleh kembali ke rumah berjumpa bersama dengan istri dan anak-anak atau suami dan anak-anak Bagi sahabat rekan yang masih bekerja di tempat-tempat pekerjaan sampai malam hari nanti Shalom bagi semua anda di sore hari ini Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus hari ini Dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 dan ke-25 Audio streaming kita berjudul Pneumati Kai Stoikomen Dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25 Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus ia telah menyalipkan daging Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Jikalau kita hidup oleh roh baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Nah rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus di sore hari ini Ini adalah konsekuensi daripada kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Majikan Tuhan atau Master Kuyos dalam kehidupan kita Kita tidak boleh memiliki keinginan yang lain Kecuali keinginan yang diingini oleh Tuhan dan melakukan keinginan Tuhan Yesus sebagai Master Sebagai Tuhan dari kehidupan ini Jika tidak berarti kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan Dengan berkata I am the Master Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kalau orang menjadikan Tuhan sebagai majikannya Maka keinginannya harus diselaraskan Dicun Disesuaikan dengan keinginan Dari Master dari majikan kita Inilah yang dimaksud dengan hidup dipimpin oleh roh Atau pneumati kai stoikomen Yang artinya Berjalan seiring dengan roh Orang yang masih memiliki keinginan-keinginan dunia ini Adalah orang yang tidak akan bisa berjalan Berselaras Bersedaran Bersederap Dengan roh Allah Sebab ia masih terikat dengan keinginan-keinginan dunia ini Sarkos Antropos Tuhan masih mentolerir sementara waktu Kalau ada orang Kristen yang masih mau mengumbar keinginan dagingnya Tetapi hal ini akan mendukakan roh kudus Kalau dalam lebat tertentu Ia tidak mau menjadikan Kerja sesuai dengan tatanan Yang sudah diciptakan oleh Allah Menghargai kehendak bebas free will Karena itu setiap keputusan Pilihan yang kita buat Kita akan bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan itu Itulah sebabnya Yohanes pasal yang ke-16 Ayat yang ke-8 berkata bahwa jika roh kudus datang Ia akan menginsafi dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman Saya lebih sering menggunakan kata Mengadvokasi Roh kudus akan memberikan Advice kepada kita Supaya dalam kita menggunakan kehendak bebas itu Pilihan-pilihan kita Baik dan benar Jadi mari kita menjadikan Tuhan Dalam kehidupan kita Hanya ada dua Tuhan di dunia ini Satu adalah Tuhan Yesus Dan yang kedua sudah pasti bukan Tuhan Yesus Saudara bisa mengabdi kepada Lucifer Yang jatuh dari sorga Bisa mengabdi pada keinginan-keinginanmu dan lain Karena itu mari kita menjadikan Tuhan Sebagai master Sebagai Tuhan kita Selamat sore Dan selamat melanjutkan pekerjaan Bagi yang sementara Terus bekerja dengan pekerjaan-pekerjaannya Salam Bagi setiap anda Keep fighting Keep moving Keep going Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah Kembali ke rumah dan Berjumpa dengan keluarga Istri, suami Dan anak-anak Dan orang-orang yang anda cintai Di sekeliling anda Mari kita belajar sama-sama Untuk terus menjadikan Tuhan Sebagai master Sebagai Tuhan Sebagai sesembahan dalam hidup ini Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Dan selamat sore Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih Terima kasih kerana menonton!